Pemirsa upaya pengetatan masa PSBB transisi kembali dilakukan aparat pemerintah dari DKI Jakarta dengan gencar melakukan operasi tertib dan masker di jalan. Dan sayangnya upaya untuk mengurangi penyebaran COVID-19 tersebut masih ditentang sejumlah pihak yang menolak saat terjaring razia. Pengendara sepeda motor ini meluapkan emosinya saat terjaring razia tertib masker yang digelar petugas Satuan Polisi Pambung Praja di Jalan Keramat Sentiong, Senen, Jakarta Pusat. Dirinya yang menggunakan helm full face mengaku tak perlu menggunakan masker lantaran merasa telah terlindungi dengan helmnya. Aksi protes tersebut kemudian berlanjut saat petugas hendak memberikan sanksi sosial kepada pengendara sepeda motor tersebut. Bahkan pengendara sepeda motor tersebut nekat memaki petugas Satpol PP yang menindaknya. Kendati sempat memprotes tindakan petugas, namun pengendara tersebut akhirnya bersedia menjalani sanksi sosial. Aksi protes juga datang dari seorang pengendara mobil yang kedapatan tak mengenakan masker saat berkendara. Dirinya yang telah dicekat petugas berupaya menancap gas mobilnya, namun berhasil dihadang petugas. Di masa pengetatan PSBB transisi, petugas juga menindak dua anak di bawah umur yang kedapatan tak mengenakan masker saat dibonceng sepeda motor. Lantaran masih di bawah umur, petugas akhirnya memberikan sanksi sosial terhadap sang kakak yang membonceng dua adiknya tersebut. Di hadapan petugas, dirinya mengaku lupa mengingatkan sang adik untuk memakai masker saat pergi keluar rumah. Kepala Satpol PP Kelurahan Keramat, Poni Mustika mengungkapkan, Kedati Jakarta masih berstatus PSBB transisi, namun pihaknya melakukan pengetatan bagi pelanggar yang nekat melanggar aturan protokol kesehatan. Dalam razia yang digelar beberapa jam, petugas berhasil menindak sebanyak 26 pelanggar yang diberikan sanksi sosial. Kegiatan hari ini merupakan satu tugas yang rutin yang akan dilakukan pada masa transisi pengetatan yang dimana sesuai intensi gubernur kita akan melakukan sesuatu pengetatan yang dilakukan oleh gubernur itu sendiri. Untuk hasil hari ini terlalu banyak? Jumlah untuk hasil sudah terjaring 26 pelanggar yang rata-rata sebuahnya melakukan sanksi sosial. Petugas tahan dihentinya menghimbau agar masyarakat mentaati aturan protokol kesehatan demi mengurangi potensi penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Ihsan Riansah Nusantara TV melaporkan.